Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang anime High School DXD Season 5, Part 6-nya Karena Part 1-5 sudah gue pernah ceritain Dan untuk kalian yang belum nonton, Part 1-5 gue rekomendasiin untuk kalian tonton dulu Biar ceritanya nyambung ke Part 6-nya Oke, langsung aja kita ke ceritanya Sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin ke kalian untuk dukungan support channel gue dengan cara klik subscribe di sebelah nama gue Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya dengan cara klik loncengnya Oke, kalau udah langsung aja kita ke pembahasannya Setelah si Sensei, yaitu si Ayah Gel, mengatakan bahwa Koneko terlalu kecil untuk menjadi seorang ibu Dan si Issei pun menjawab Ya, anda benar sekali, Opainya terlalu kecil Aku memikirkan itu setelah menatap Opai Rias dan Akenosan Rias kemudian mendesah setelah menyadari tatapanku Oh, ayolah, maksudku tubuhnya Ya, kamu benar Maaf kalau aku selalu memikirkan soal penyudara Soalnya itu memikat mata Apa maksudmu karena tubuhnya masih kecil? Saya-saya melanjutkan penjelasannya Ya, akan bahaya bagi Nekoso untuk mengandung bayi Kalau tubuh dan pikiran masih belum dewasa Bahkan di dunia manusia, mengandung bayi membuat beban pada tubuh si ibu kan Kalau dia mengandung bayi, Issei dan kondisinya sekarang Ada bahaya kalau ia dan bayinya takkan bisa bertahan Dan hasilnya bisa membawa keduanya pada kematian Mempertimbangkan fakta itu, lebih baik melakukannya setelah tubuh dan pikirannya sedikit lebih dewasa Koneko-chan sebelumnya berkata Kalau tubuh kecilnya, tapi dia bisa mengandung bayi Apa dia hanya mengatakan hal sembarangan saat itu Dia memang bisa melahirkan bayi Tapi akan berbahaya bagi dirinya dan bayinya Tubuhnya masih belum siap Berarti, bukankah musim kawin tak ada hubungannya dengan insting? Abe Senpai juga berkata Kalau masih terlalu awal untuk Koneko memasuki musim kawin Saat dia mengecek Koneko-chan Berarti, bukannya aneh kalau insting Nekosonya terlalu awal Muncul meskipun dia masih belum bisa mengandung bayi Aku bisa memahami perasaannya sebagai wanita yang tinggal di rumah ini Orang yang mengatakan itu adalah Akenosan Semua orang kemudian menatap Akenosan Aku yakin, kalau emosi Koneko-chan meningkat Karena melihat hubungan di antara Rias dan Issei-kun Jadi dia pasti memikirkan hal seperti itu Aku tak mau kalah Dan aku akan jadi selanjutnya dengan sangat kuat Kata si Koneko Dalam pikiran si Akenosan Hubunganku dan Rias Rias dan aku saling bertukar tatap Dan Apa dia berkata Kalau dia harus melakukan sesuatu Setelah melihat pernyataan cintaku dan Rias Jadi, dia memilih aku Itu sesuatu yang membuatku merasa terhormat Namun dalam kondisi saat ini Akan sangat berbahaya Bagi dirinya Aku tak mungkin membuat Koneko-chan memasuki Kondisi berbahaya Apa dia memasuki musim kawin Meski tubuhnya masih belum siap Karena pengaruh Issei dan aku Rias mengatakannya dengan nada sedih Nampaknya, dia agak shock Dia pasti berpikir kalau perasaannya terhadapku Telah menstimulasi pelayan berharganya Mungkin lain ceritanya kalau aku lebih memperhatikannya Tapi mataku hanya tertuju pada Rias setelah pernyataan cintaku Sensei menyatakan Ada atmosfer tidak enak Sehingga ia berbicara Sambil menggaruh kepalanya Pokoknya, menekan instingnya secara paksa Tidaklah bagus Kalau kita terus menekannya dengan pengobatan Bisa jadi instingnya tak akan bekerja Setelah tubuhnya dewasa nanti Dia benar sekali Kami mengandalkan pengobatan saat ini Tapi kami tidak boleh membiarkan tubuh Koneko-chan sakit Dan berlebihan menggunakannya Sensei menunjukkan Lalu menyatakan keras-keras Hal terbaik saat ini adalah Isai harus menahan dirinya Sampai Koneko bisa stabil Nah, aku Ya, ini mungkin hal bagus buatmu Yang selalu berada dalam musim kawin Tapi tahanlah dirimu dari godaan Koneko Kalau kamu peduli padanya Kamu pasti bisa menahan dirimu Kalau kamu berpikir dia bisa mati Karena hubungan seks denganmu Anda benar sekali Tapi tak ada lelaki yang takkan bahagia Kalau ada wanita merayumu Dengan kata lain Dia menyuruhku menahan diriku Yang sama saja Memberi siksaan berat untukku Sepertinya hal-hal hebat akan terjadi Akan ada peristiwa Yang manis dan keras setiap hari Memikirkan hal itu Memberiku campuran perasaan bahagia dan susah Aku memasang ekspresi rumit Dan rias menggenggam tanganku Tolong Isai Jangan terena rayuan Koneko Kamu tak boleh membuat bayi dengannya Oke Selain itu Aku belum Kamu benar Aku akan menahan diriku Dari godaan Koneko Chan Sampai kondisinya menjadi stabil Kalau wanita yang kucintai Memohon seperti itu Maka aku hanya perlu Memenuhinya dengan semangat tinggi Kalau kamu bisa menahan diri Maka aku akan memberimu hadiah Oke Kata rias Apakah kau serius Aku terkejut Mendengar ucapan tiba-tiba itu Aku serius Ini Isai yang kita bicarakan Jadi pasti tentang hal-hal echi kan Hmm Rias tersenyum padaku Astaga Aku bisa menerima hadiah dari rias Kalau aku menahan diri Dari rayuan Koneko Chan Hmm Tidak-tidak Ini penting Tapi mengurus tubuh penting Kohaku juga penting Aku harus menyegel pikiran berjat Dalam diriku Namun bagi orang hentai sepertiku Ini sangat sulit Tapi kalau orang ini rias Mengharapkan Maka aku akan bisa Aku paham Aku akan menahan diri Demi hadiah itu Tidak lebih dari itu Aku akan menahan diri Demi kamu Dan juga Koneko Chan Ya Seperti yang kuharapkan Dari Isai tercintaku Hmm Tentu saja Rias dan aku Sedang menatap untuk Beberapa saat Wanita yang kucintai Perasaan diantara kami Saling berbalas Pernyataan cinta hari itu Aku takkan pernah melupakannya Seumur hidupku Orang ini dan aku Hei hei Berhenti bermersaan Disini Pasangan bodoh Hah Dengan ucapan Sensei Rias dan aku sadar Kalau kami terlalu lama Saling menatap Kami melepaskan tangan kami Aku juga sadar Kalau wajahku sudah menjadi merah Mau terus bercinta Lakukan hal itu Kalau kalian berduaan saja Bukankah begitu Kalian semua Sensei bertanya Pada Asia dan yang lain Tidak Sepertinya kami bisa menonton Dengan tenang Keduanya dengan lega Meski aku agak cemburu pada mereka Hanya melihat mereka membuatku Merasa lega Dan tak kenapa Menyembuhkanku Kamu benar Perlu waktu cukup lama Untuk mencapai tahap ini Sepertinya ada bunga-bunga mekar Di belakang mereka Seperti background Saat mereka saling bertukar Pandangan Trio gereja Asia Senopia Dan Irena Mengatakan hal memarukan Seperti itu Sambil mengganggukan kepala mereka Hentikan Hanya berpikir apa yang terjadi sebelumnya Membuatku sangat malu Sampai aku ingin terbang jauh dari sini Hmm Hasratku untuk menjalin hubungan Semakin meningkat Karena Poin hubungan Baru saja meningkat Akenosan tersenyum Seolah memberikan maksud tertentu Apanya yang poin hubungan Yang baru saja kamu Sebutkan Yang terdengar mempesona Namun menyeramkan Kalau aku merekam adegan tadi Dan mengirimkannya pada Raisei Onisama Dia pasti akan mati Benderita Hmm Rafael Jangan menidas kakamu Astaga Issei sungguh diberkahi Oleh wanita yang hebat Oh Dan ada sesuatu Yang ingin kulaporkan Akeno Sesei mengubah topik Dan berbicara pada Akenosan Raqiel mengizinkanmu Kupikir Itu juga ide yang bagus Sekarang Yang tersisa tinggal kemauanmu Jadi ayah sudah mengizinkan Aku paham Aku tak boleh merepotkan Kelompok lebih dari ini Bahkan Kasper pun juga berjuang keras Aku juga harus melakukan Sesegera mungkin Wajah Akenosan Terisi Keyakinan kuat Dia terlihat Seolah ia tahu Apa yang sedang terjadi Apa Akenosan memintanya Sesuatu dari ayahnya Sesei mengganggu oleh Ucapan Akenosan Oke Dan kesampingkan itu dulu Bisakah aku mengobrol sedikit Dengan kalian Sesei berbicara Pada kami Dengan nada berbeda Dan melihat ke arah kami Besok aku berniat Memanggil tamu ke rumah ini Rias Aku memerlukan izin Darimu terlebih dahulu Ara Ini pertama kali Aku mendengar tentang hal itu Cukup tiba-tiba juga Ini juga pertama kalinya Aku mendengar soal hal itu Tapi kelihatannya Rias Memegang kekuasaan Di rumahku ini Tapi karena dia Dan keluarganya Yang merenovasi Sesuai seleranya Maka aku tak perlu keberatan Ya Ada sesuatu Tentang kedatangan tamu itu Sesai memasang ekspresi Lebih serius Dari biasanya Kalian pasti merasakan Ketidaksukaan Terhadap tamu itu Tidak Takkan aneh Kalau kalian melempar Hasrat membunuh Pada tamu itu Hah Sampai seperti itu Tapi Hasrat membunuh Tamu macam apa Yang akan datang nanti Semua orang menampak kaget Oleh ucapan Sensei Dan saling bertukar Tatap Tentu saja Itu seseorang Yang kami benci Dan bahkan Sampai hasrat membunuh Yang melintas dalam pikiran Adalah Tim Fali Issei Kamu tahu kelompok Yang ada dalam pikiranmu kan Itu setengah benar Hah Sensei Fali dan yang lainnya Akan datang kemari lagi Dalam pertempuran Melawan Loki Orang itu memakai rumah ini Sebagai markas Waktu itu kami bekerjasama Secara sementara Sehingga kami tidak saling bertarung Tapi pada dasarnya Kami adalah musuh Kami memiliki hubungan di mana Takkan aneh Kalau kami bertarung Dan saling bunuh Kalau kita bertemu kembali Tapi kami menemui orang-orang itu Beberapa kali Kami takkan menahan Hasrat membunuh Kalau kami menemui Mereka lagi Fali adalah teroris Kita perlu bekerjasama Tapi kalau mereka punya urusan Di sini lagi Maka sudah jelas Kalau kita akan siap bertarung Tapi ku katakan saja Kalau kita tak perlu Segera merempang Hasrat membunuh Pada mereka Ku dengar mereka Membantu Issei Dan lainnya Di Kyoto Dari pandangan pribadiku Mereka adalah musuh Namun Ancamannya Tidak sebesar Golongan pahawan Tapi kita harus Tetap waspada Rias mengatakan itu Seolah dia berpikir Sama denganku Issei menggaruk Dan mendesat Setelah mendengar Rias Tentang tim Fali Aku tahu Kalian semua Tidak suka padanya Hanya saja Ada sesuatu Yang tak bisa Kukatakan sekarang Tunggu saja Sampai besok pagi Kalian akan tahu sendiri Tapi harapanku adalah Kalian tak langsung Menyerang tamu Itu saja Sudah cukup Dengan kalian Mendengar cerita tamu kita Kalau berjalan lancar Pertemuan ini Bisa mengubah Keseimbangan Dengan kuat Besok pagi Aku akan kembali Kemari lagi Karena itu Kumohon Sesei membungkukan Kepalanya Seseorang seperti itu Akan datang Kami semua Merasa ragu Jadi orang macam apa Yang akan datang Dan dari nada Bicaranya Orang itu Datang bersama Dengan tim Fali Sambil merasa ragu Dan tidak nyaman Besok pagi Kami akan menemui dia Esok pagi Saat aku menunjuk pintu Masuk dengan jantung Berdedak kencang Karena bel pintu berbunyi Orang yang berdiri Di depan pintu Adalah gadis kurus Mengenakan kostum Bosjik Lolita Hitam Aku sangat familiar Dengannya Bukan Tak mungkin Aku bisa melupakannya Mana bisa aku lupa Gadis itu hanya Meluncurkan satu kata Dari mulutnya Lama tidak berjumpa Drag Aku mengambil Satu rangka mundur Sambil mengacungkan Jari telunjukku Ofis Teriakanku Begitu keras Sampai menggemba Balik surga Balik surga dan neraka Semua anggota Yang berada di depan Pintu masuk Memasang kuda Kuda bertarung Aku juga memunculkan Gunletku Dan berada Dalam kondisi Dimana aku bisa Memulai perhitungan Untuk berlain Spreaker Tentu saja Kami jadi begini Dia adalah bos Dari Kraus Brink Hei 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 Sudah kubilang kemarin Jangan pakai Hasrat membunuh Tetap peduli Siapapun yang datang Jadi jangan menyerang Dia juga takkan Menyerang kalian Biarpun dia lakukan itu Kita takkan bisa menang Biarpun mengeroyok bersama Rias mengamuk Dengan ucapan sensei Ini tidak masuk akal Aja Zelle Naga itu Bos dari kelompok teroris Yang telah menyerang Tiap-tiap golongan Dia adalah musuh pahit Yang juga sudah membuat Kerusuhan signifikan Pada dunia iblis Lantas kemana Kau membawa semua Semacam ini Ketempat ini Kota ini adalah Lokasi penting Untuk aliansi Dan terutama rumah ini Bukankah membiarkan Opis datang kemari Artinya Kau sudah mengelabui mereka Yang mengamankan kota ini Lantas mengapa Kau melakukan hal Seperti ini Rias benar Kota ini adalah Tempat dimana Dunia bawa Dan surga membuat Perjanjian Atau kerjasama Dan juga tempat Untuk bernegosiasi Dengan golongan lain Tempat yang paling penting Juga tempat dimana Beberapa staff Dari pihak malaikat Malaikat jatuh Dan iblis Di samping kami Berada untuk mengawasi Ini melanggar Aturan dari Aliansi Ini sesuatu Dimana pihak malaikat jatuh Tak boleh memprotes Kalau mereka disalahkan Oleh mausama Dan pemimpin malaikat Mikhail Mikhail Kenapa kau selalu Membicarakan Soal kedamaian Dan aliansi Rias yang mengamuk Berhenti disana Dia kemudian Menghala nafas panjang Ini kau yang Terus berbicara Soal kedamaian Dan aliansi Jadi kau Sudah menentukan Kalau kedatangan Opis memiliki Nilai tersendiri kan Rias mengatakan Kesimpulan itu Dia benar Tak ada alasan Bagi kami Untuk meragukan Sensei saat ini Maafkan aku Rias Aku sudah Mengelabui Dan masih mengelabui Banyak orang Agar dia bisa datang Dan mampir kemari Tapi mungkin harapan Bisa menjadi sesuatu Yang mungkin mengubah Eksitensi Kaos Brigitte sendiri Tapi menganggap Sekarang kita harus Sentikan pertumbahan darah Yang sia-sia Aku akan meminta maaf Pada kalian lagi Dan akan bertanya Pada kalian lagi Maaf dan aku mohon Pada kalian Bisakah kalian Setidaknya Mendengarkan ceritanya Sensei membungkukan Kepalanya sekali lagi Pria dengan harga diri Begitu tinggi Melakukan hal seperti ini Pasti ada makna Luar biasa Di balik semua ini Aku mengatakan itu Dan membuat Gontletku lenyap Anggota kelompok lain juga Saling bertatap muka Aku selalu dalam Kepengurusan Sensei Aku ingin Menebaskan pedangku Pada opi Saat ini juga Tapi aku akan Menahan diriku Sanofia melipatkan tangannya Dan memejamkan matanya Membawa opi Tanpa meminta Ijin Mikhail sama Sejujurnya Aku tak tahu Harus berbuat apa Tapi tak ada pilihan lain Selain mempercayai Riasan dan Ajajil Sensei Irina juga mengizinkan Meski nampaknya Masih belum bisa nerima Dari tempatnya berdiri Dia pastinya orang yang merasa Paling rumit Karena dia adalah Perwakilan dari Stab surga Namun dia masih memberi izin Itu bukti Kalau dia percaya Pada Sensei dan kami Aku senang melihat itu Aku hanya perlu percaya Pada Isai San dan Rias Onesama Seperti yang kulakukan Sejak awal Aku juga berpikir Demikian Asia dan Revel juga Tak keberatan Aku juga berpikir Kalau Kiba dan Casper Yang tak tinggal disini Koneko Chan Yang masih tertidur Di ranjang Dan juga Rose Weisan Yang kembali Sementara Ke Eropa Utara Pasti berpikir Sama dengan mereka Lias mendesak kecil Lalu bertanya Kepada Sensei Jadi aku hanya perlu Membawa masuk Dan memberi teh hijau Apa hanya opis Bagaimana dengan tim Fali Menanyakan hal itu Cahaya terbentuk Di depan pintu masuk Dan lingkaran sihir kecil muncul Orang yang muncul dari sana Adalah penyihir dari tim Fali Levi Levi bukan si Levi Tapi Levi gitu Oke kita lanjut lagi Yang menggunakan jubah Dan topi runcing Dan anjing besar Dengan bulu Ke abu-abuan Bagaimana kabarnya kalian semua Ini aku Levi Frank Dragon Terima kasih untuk bantuannya Di Kyoto Yang disini adalah Fenrin Chan Gadis penyihir Yang memberi kami Sapaat dan perkenalan Rama Oke guys Mungkin segitu aja Video dari gue Karena ceritanya udah Hampir 10 halaman Dan kita lanjut lagi Nanti di part 7 nya Yang dimana di part 7 ini Akan lebih epic lagi Tentunya Oke mungkin segitu aja Jangan lupa like Comment dan subscribe Oh iya Untuk kalian yang ingin Request cerita ya Contohnya kayak cerita Warino Serum Noragami Coba kalian request Di kolom komentar Nanti kalau banyak yang request Gue akan membuat videonya Oke Sub indo by broth3rmax